selamat menikmati saya juga tahu ya betapa sulitnya untuk daftar di 99design ya karena syaratnya yang cukup ketat dengan melihat standar desain kita apakah layak atau tidak nah alhamdulillah tiga hari yang lalu saya mendaftar di 99design itu diterima teman-teman nah untuk protokolionya sendiri saya siapkan seperti ini ya nah ini akun dribble saya yang khusus untuk style vintage ya saya ada akun ada akun khusus untuk koper buku kemudian ada khusus untuk logo yang campuran ya dan disini yang saya sertakan logonya seperti ini teman-teman ya untuk 99design ya jadi bergaya vintage dan auto keterima nah mungkin seperti ini ya bisa teman-teman lihat ya ada seamless pattern ada vintage seperti ini kemudian ada logo-logo emblem seperti ini ya nah inilah gambarannya teman-teman ya nah walaupun sudah keterima ya tapi setelah dua hari ya ketika melakukan verifikasi wajah sekian KTP langsung ditolak teman-teman ditolak karena apa ya karena saya sudah punya akun sebelumnya ada dua ya di tahun 2015 sebelum syarat untuk mendaftar 99 itu ketat kalau dulu kita daftar mau berapa akun pun boleh ya dan ketika kita masih entry level kita masih bisa mengikuti kontes itu tanpa batas tapi sekarang ya kita hanya dibatasi 15-15 kali kontes dalam waktu satu bulan ya dan untuk mid-level itu tidak terbatas dan untuk level tidak terbatas nah ketika saya sekitar lima bulan yang lalu ya akun dua akun saya sudah di bandit teman-teman ya disini sedih banget ya karena akun itu udah kita ajukan untuk mid-level tapi terbandit ini ada ceritanya sudah saya ceritakan di video sebelumnya ya karena kita pakai tim kita pakai akun itu tukar apa namanya ketika tukar admin tukar admin dari divisi 1 divisi 2 itu tukaran dan divisi admin kita bikin akun baru jadi akun lama kita terbandit ya akun lama kita terdeteksi sebagai multiple akun ya jadi terdeteksi mempunyai akun banyak akhirnya dua akun kita tenggelam dan di hari itu sebenarnya ada tiga teman-teman ya karena akun saya dua akun teman saya ada satu jadi tiga akun dalam satu hari ini langsung auto kebandit sedih ya sedih karena sekarang kita benar-benar pencarian kita yang ada di kontes itu sebenarnya teman-teman ya untuk daftar 99 sendiri teman-teman sudah tahu sendiri ya sangat sulit dan ketat nah tapi malah kemarin kita daftar keterima tapi malah ditolak ya nah disini ada ceritanya teman-teman pertama kalau kita sudah daftar 99 itu kita melakukan verifikasi KTP ataupun SIM itu boleh ya untuk Indonesia SIM KTP kemudian setelah itu kita verifikasi wajah nah ketika verifikasi wajah itu ada incomplete incomplete verification ya karena ternyata dulu saya mendaftar itu pakai KTP nah untuk daftar yang sekarang kebetulan KTP saya masih jadi proses pembuatan karena hilang kemarin jadi saya pakai SIM teman-teman nah setelah pakai SIM ternyata saya terdeteksi mempunyai banyak akun ya akhirnya baru keterima langsung kebandit lagi nah disini saya akan bacakan emailnya yang langsung dikirim dari Dika staffnya 99 teman-teman ya nah disini hi Hendra thanks for asking out ya jadi disini according to our record menurut catatan kami you already have a 99 design account jadi kamu sudah mempunyai akun 99 design ya jadi you cannot create multiple account jadi kamu tidak bisa tidak boleh membuat akun banyak ya maksudnya seperti itu designer are only allowed one account ever jadi designer itu hanya diperbolehkan mempunyai satu akun if you are banned or suspended from our site ya this mean you cannot currently participate on 99 design jadi jika kamu terbanet ataupun tersuspan dari situs mereka maksudnya itu artinya kamu artinya kita tidak bisa mengikuti partisipasi lagi di 99 nah seperti itu teman-teman ya jadi semua akun yang diduplikat itu akan dibanet tanpa tanpa ada pemberitahuan dari pihak 99 nah kira-kira seperti itu teman-teman ya jadi teman-teman yang pengen buat akun 99 design itu perlu diperhatikan itu banyak sekali aturan yang harus kita patuhi di disini teman-teman ya pertama kita nggak boleh punya satu akun yang punya banyak akun di satu device misalnya kita pakai komputer kemudian kita memasuki beberapa akun itu rawat sekali nanti terdeteksi sebagai multiple akun kemudian ketika kita membuka akun lain akun teman kita pinjam dan sebagainya ketika kita ingin bukanya maka itu perlu diperhatikan adalah kita bersihkan required browser kita kemudian change-nya kita hapus dan sebagainya ini merupakan salah satu untuk menghindari terdeteksi dari IP address dan sebagainya tapi tidak dijelaskan secara spesifik ya mereka mendeteksinya dari mana apakah dari max address dari IP address ada dan sebagainya intinya adalah kita dilarang untuk membuat dua akun ya ataupun lebih dari satu untuk mengikuti kontes 99 design karena kita dibatasi kontes itu hanya 15 kontes perbulan jadi banyak yang bikin dua akun agar bisa mengikuti 30 kontes untuk mengikuti 90 kontes perbulan mereka bikin 3 akun dan sebagainya ini adalah salah satu aturan yang dibuat oleh 99 agar para desainer yang ada itu lebih disiplin ya nah mungkin ini dulu ya video singkat ini ya semoga bermanfaat dan jika ada masukan ya silahkan ditulis aja di kolom komentar dan terima kasih telah sopan di kolom komentar saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati